Wahana baru untuk destinasi wisata malam diresmikan di kota Blitar, namanya Taman Pecut. Ya, taman bermain dengan pecut atau cemeti Salman Diman ini dihasil dengan air mancur warna-warni. Seperti apa keindahan taman ini? Berikut niputannya. Taman Pecut Salman Diman, inilah wahana wisata baru malam hari yang diresmikan pemerintah kota Blitar Kamis Malam. Wahana wisata dengan luas, sekitar 1 hektare ini berisi taman serta air mancur warna-warni. Lokasinya yang berada tepat di jantung kota Blitar ini membuatnya mudah untuk dituju, baik dari stasiun kereta maupun terminal kota. Peresmian taman baru ini kontan mengundang antusias ribuan warga Blitar dan sekitarnya untuk berkunjung. Di tewan ini, warga bisa bebas bermain dan mengekspresikan diri seperti bersuap foto dengan latar belakang pemandangan taman. Dinamakan Taman Pecut karena taman dengan hiasan air mancur ini dihiasi dengan sebuah pecut atau cemeti, tepat berada di tengah lingkaran air mancur. Taman ini dibangun sejak setahun yang lalu dan diharapkan bisa membuat wisatawan betah berlama-lama di Blitar. Pasalnya pemerintah juga tengah menggalakkan program destinasi wisata selain wisata religi makam Bung Karno yang telah eksis terlebih dahulu. Para pengunjung wisatawan yang di Blitar, itu cuma siang hari. Dengan ada ikon ini, bisa sampai malam, bisa mirip di kota Blitar. Taman yang menghabiskan dana sekitar 8,4 miliar rupiah lebih ini diharapkan menjadi ikon baru di kota Blitar. Yosipio Novianto, Blitar.